Intro Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional menggelar kegiatan gerakan sinergi reforma agraria nasional yang dipusatkan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hadir secara virtual asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Poniso Suryo Renggono mewakili Bupati Kutai Timur di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutai Timur Senin 22 April 2024 pagi Turut hadir dalam acara Kepala Kantor Pertanahan Kutai Timur Murad Abdullah Perwakilan Camat Sangata Selatan, Perwakilan Kelurahan Tuluk Lingga dan Perwakilan Warga Penerima Sertifikat Tanah Gerakan sinergi reforma agraria bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan penataan aset dan akses serta bersama Kantor Pertanahan Seluruh Indonesia mendeklarasikan secara bersama dan berkomitmen untuk bersinergi mewujudkan cita-cita reforma agraria dalam upaya mengurangi ketimpangan pemilikan tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tujuan lain dari gerakan ini untuk mendorong potensi usaha kegiatan penataan akses di kabupaten atau kota seluruh Indonesia Poniso Surya Renggono dalam sambutannya memberikan apresiasi dan mendukung program reforma agraria sebagai salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sangat penting dilakukan dalam menjalankan program-program reforma agraria Diharapkan melalui partisipasi aktif dalam gerakan sinergi ini pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah konkret dalam mendukung reforma agraria yang berkelanjutan sehingga mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Pada akhir acara, asisten pemerintah dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Poniso Surya Renggono didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kutai Timur Murad Abdullah secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah kepada perwakilan warga dan dilanjutkan dengan foto bersama Dari Ruang Tempudal Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Prokompim untuk Kutai Timur melaporkan